Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi temen-temennya dengan channel kita ya seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita akan belajar bersama ya Bagaimana cara menghilangkan iklan pada HP Infinix ngode dulu yang sering keluar iklan terus-menerus seperti ini temen-temen kebetulan ini adalah HP Infinix Smart 6 ya memang sangat sering terjadi temen-temen iklan pada HP Infinix ini tiba-tiba tampil terus-menerus tentunya sangat menjengkelkan ya ke disini kita akan membahanya bagaimana cara mengatasinya agar tidak keluar iklan lagi pada HP Infinix ya namun seperti biasa temen-temen sebelum lanjut ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama channel kita ini ya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya amin ke dan kebetulan orangnya ini sangat suka sekali nonton Reels Facebook ya bisa dilihat ini kita putar Apakah nanti keluar iklan ya kita tunggu saja sebentar kita close dulu kita buka lagi kita perlebar untuk layarnya katanya sering terjadi keluar iklan jika menonton Facebook ini paling cepat ya padahal walaupun enggak menonton ya bisa dilihat seperti ini ya sangat sering terjadi jika kita menonton atau membuka video tiktok Facebook ataupun YouTube ya jadi seperti ini bisa kita lihat ya iklannya keluar terus-menerus ya temen-temennya jadi tentunya ini sangat menjengkelkan ya bisa dilihat seperti ini untuk tampilan Infinix Smart 6 ya jadi metode ini bisa kita terapkan di Infinix lainnya Infinix Smart 5 Smart 6 ya Hot 11 atau 10 ya Oke ini sambil kita tunggu ya temen-temennya seberapa seringnya iklan ini keluar terus-menerus ya temen-temen seperti kata orangnya jika kita membuka video Reels pada Facebook itu sangat sering terjadi keluar iklannya Oke kita coba lagi kita tes temen-temennya Apakah memang benar-benar sangat menjengkelkan kita tes lagi pokoknya ditonton terus ya temen-temen jangan diskip biar tidak gagal paham ya nanti kita buatkan tutorialnya ini ya kita tunggu saja dulu Apakah HP Anda seperti HP ini sering keluar iklan nah ini bisa dilihat ya tentunya ini sangat menjengkelkan temen-temen baru beberapa menit sudah keluar iklan terus menerus ya bisa kita lihat bersama sini ya Oke jadi bagaimana cara mengatasinya pokoknya disimak terus jangan diskip biar tidak gagal paham temen-temen Oke sekarang kita cek dulu ini kita close dulu Facebooknya kita cek untuk tipenya temen-temen ya metode ini bisa kita terapkan di HP Infinix tipe apa saja ya kalian bisa terapkan metode ini kita cek untuk tipenya nah ini bisa dilihat dan metode ini sudah work ya karena sejak video ini kita upload tiga hari itu kita WA orangnya katanya aman ya Nah ini untuk tipenya ya nama perangkat Infinix Smart 6 dan kita baru saja WA orangnya aman katanya tidak keluar iklan lagi ya setelah video ini di-upload itu video ini kita edit kita upload tiga hari setelah kita lakukan metode seperti dalam video ini temen-temen ya pokoknya disimak terus jangan jangan skip biar tidak gagal paham ya oke kita buka pengaturan lalu kita buka manajemen aplikasi nah ini kita buka manajemen aplikasi selanjutnya kita buka setelan aplikasi nah ini kita buka setelan aplikasi ya kita hapus beberapa aplikasi kalau bisa ya kalau nggak bisa kita paksa berhenti ya atau kita non-aktifkan saja ya Oke misalnya di tampilan awal seperti ini nah ini di tampilan luarnya contohnya kayak nah ini pembersih pembersih ponen ya yang logo sabu atau logo pesawat itu biasanya pembersih antivirus ya kita bisa hapus melalui depan sini ataupun di setelan aplikasi tadi temen-temen ya oke misalnya ini ya pembersihnya kita tekan lama dan kita uninstall atau kita hapus temen-temen ya ke atau kita copot pemasangan ya temen-temen bisa dilihat ini masih keluar iklan ya sebelum kita lakukan penghapusan atau pencopotan aplikasi temen-temen atau kita uninstall kalau nggak bisa kita hapus ya kita berhentikan saja Oke kita cari pembersih pon tadi ya temen-temen ya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang nggak terpakai kita hapus saja jika kita tidak gunakan ya temen-temen ya Oke kita cari aplikasinya pembersih telepon ini ya Apakah bisa kita copot nah ini contohnya kita buka untuk pembersih pilih telepon kita klik ya lalu kita copot pemasangan lain yang tengah Oke lalu kita pilih Oke dan disini sudah menguninstall ya selanjutnya kita cari lagi aplikasi-aplikasi yang lain nah ini bisa dilihat pada bagian atas ya ini ada aplikasi yang enggak jelas ini yang enggak ada namanya nah ini temen-temen ya tidak ada nama dari aplikasinya ini seperti siluman ya ini juga salah satu penyebab dari keluarnya punya iklan kita hapus saja jika bisa dihapus atau dicopot atau di uninstall ya temen-temen ya Oke kita buka saja dan selanjutnya bisa kita pilih copot pemasangan pada pojok kiri bawah nah ini ya Oke kita pilih Oke kita tunggu masih mengunjung install bisa dilihat masih saja ada iklan ya temen-temen ya kita pilih kembali dulu kita close kita buka lagi setelan aplikasinya sekarang kita pilih ahgim dan kita paksa berhenti ya karena tidak ada pilihan untuk copot kita pilih Oke Oke pastikan sudah kita pilih paksa berhenti ya kita ulangi jika ragu nah ini selanjutnya kita pilih kembali lagi kita cari aplikasi yang lain contohnya ini ya care care nah ini kita nonaktifkan atau kita paksa berhenti ya nah ini kita nonaktifkan dan kita paksa berhenti ya aplikasi yang kira-kira tidak dipakai atau tidak tidak digunakan kita paksa berhenti saja Oke ini pokoknya diberhentikan saja dulu jika tidak bisa dicopot ya Oke kita cari terus semua aplikasinya yang kira-kira tidak terpakai ya nah ini palmstore kita paksa berhenti juga pokoknya jika kira-kira aplikasi ini enggak kita pakai kita nonaktifkan saja atau kita paksa berhenti ya temennya Oke kita cari-cari lagi ya kita paksa berhenti atau nonaktifkan jika aplikasi enggak pakai ya contohnya ini enggak ada pilihan kita buka dulu pada penyimpanan dan cci dan kita bisa hapus penyimpanan ya temennya Nah seperti ini kita pilih Oke karena nggak ada pilihan untuk di luarnya paksa berhenti ya Oke kita cari-cari lagi temennya kita cari-cari aplikasi atau nah ini misalnya ini apa ini ini game apa ya kita habis aja kita copot pemasangan kita pilih Oke jika bisa dicopot ya pokoknya jika aplikasi itu tidak dipakai ya dihapus aja temennya atau di nonaktifkan atau dipaksa berhenti ya temennya Oke sepertinya tadi sudah beberapa aplikasi sudah kita copot dan kita paksa berhenti dan kita nonaktifkan ya sekarang bisa kita tes lagi temennya kita buka Facebook kita tonton video di Facebook temennya apakah menanti masih keluar iklan kita coba saja dulu kita lihat bersama temennya apakah nanti masih keluar iklan ya Oke ini sudah masuk di Facebook kita buka untuk di videonya nah ini contoh aja ya kita buka saja apakah nanti keluar iklan ya kita tonton saja terus kita perbesar oke bisa sambil kita lihat ya kita tunggu apakah keluar iklan nanti ya tentunya ini sangat lama sekali jika kita menunggu iklan ya atau bisa kita percepat saja videonya temennya soalnya ini durasi mentahannya ini panjang banget ya untuk mengetes menonton video ini ya Oke kita kita percepat saja biar tidak kelamaan Oke setelah kita percepat hingga 16 kali versi Ken Master ini sudah aman tidak ada iklan sama sekali temennya jadi seperti inilah cara mengatasi HP Infinix untuk tipe apa aja bisa kalian terapkan yang metode ini ya caranya sangat mudah sekali ya jika kita pusing dibuatnya dengan tampilan iklan pada HP Infinix kalian bisa nonaktifkan kalian paksa berhenti atau copot ya dan Alhamdulillah tiga hari sudah aman tidak keluar iklan setelah kita WA orangnya temen-temen yang WA tadi ya ini jadi work untuk tutorial ini temen-temen ya Oke gitu saja semoga video ini bisa bermanfaat sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini temen-temen ya jangan lupa dibantu like di subscribe dan komen-temen nanti jika ada yang ditanyakan kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillai taufik walidahya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati